Assalamualaikum Hai semua hari ini saya mau buat kreasi cake lagi yaitu rainbow cake kali ini agar tampak lebih cantik saya gunakan loyang puding bermotif hati nah rasanya dijamin enak motifnya cantik banget lembut warnanya juga bagus saya beri topping berupa tepung gula atau gula halus untuk memberi sedikit rasa manis bagi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya ikuti video ini terus sampai selesai dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya terima kasih pertama-tama kita siapkan loyangnya dulu saya menggunakan loyang plastik yang biasanya untuk puding dengan motif seperti ini silahkan gunakan loyang lainnya saya olesi dengan margarin tipis-tipis saja agar nanti cakenya tidak lengket kita sisihkan dulu ya panaskan kukusan atau kelakat jadi nanti setelah adonannya jadi kelakatnya sudah siap untuk digunakan jika menggunakan panci biasa maka tutup pancinya dilapisi dengan serbet atau kain agar air kukusan tidak menetes ke dalam adonan siapkan wadah masukkan 110 gram gula pasir boleh jika ingin menggunakan gula halus kemudian masukkan 3 butir telur tambahkan setengah sendok teh SP boleh menggunakan TBM atau ovalet silahkan pilih salah satu kemudian ini kita mix dengan mixer kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 3 sampai 5 menit tergantung performa mixer masing-masing ya mix sampai putih kental dan berjejak setelah putih kental dan berjejak matikan mixer kemudian masukkan sebanyak 110 gram tepung terigu ini diayak dulu sebaiknya untuk menghindari adanya tepung yang bergumpal setelah selesai masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam halus kita mix juga tetapi sebelum menyalakan mixernya diaduk-aduk sebentar agar tepung tidak bertebaran kita mix dengan kecepatan paling rendah saja cukup sampai tercampur kurang lebih selama 20 detik lanjut ratakan adonan menggunakan spatula jika sudah rata masukkan 1 saset santan instan dan 1 saset krimer kental manis kemudian ini diaduk tetapi sekedarnya saja karena masih ada bahan cair lain yang akan kita masukkan yaitu minyak goreng sebanyak 100 ml aduk semua bahan sampai merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah karena jika ada yang mengendap maka nanti rainbow cake nya bisa bantat selain teknik aduk lipat bisa juga menggunakan cara yaitu memutus adonan di tengah agar benar-benar tercampur dengan merata kira-kira seperti ini ya caranya jika sudah selesai bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak kemudian beri warna hijau, biru, kuning, merah, dan ungu nah saya memberikan 5 tetes pewarna makanan kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti memasukkannya ke dalam loyang lebih simpel dan lebih bersih jika menggunakan loyang yang lain tidak perlu melakukan hal seperti ini lanjut kita masukkan ke dalam loyang pada wadah loyang ini ada motif berbentuk hati ini akan saya isi dengan masing-masing warna kurang lebih caranya seperti ini saya masukkan warnanya berurutan merah, kuning, hijau, biru, dan ungu setelah selesai hentak-hentakan loyang beberapa kali agar rata kemudian ini akan kita kukus menggunakan kelakat yang sudah dipanaskan sebelumnya ini kelakatnya sudah sangat panas dan beruap banyak kita masukkan loyang ke dalam kelakat dan akan kita kukus kurang lebih selama 5-10 menit sampai adonannya set jangan lupa saat mengukus selalu menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 5 menit dikukus buka tutup kelakat ini sudah set sudah bisa kita timpa dengan adonan yang pertama saya memasukkan adonan warna merah masukkan semua adonan dan hati-hati karena ini sangat panas dan setelah selesai tutup lagi kelakatnya kemudian ini akan kita kukus kurang lebih selama 7-10 menit setelah 10 menit kita bisa cek jika sudah set sudah bisa ditimpa lagi dengan adonan yang berwarna kuning lakukan sampai selesai sampai warna ungu jika semua adonan sudah dikukus maka kukusan yang terakhir kita kukus harus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai matang setelah kurang lebih 25 menit dikukus buka tutup kukusan atau kelakatnya tidak perlu dilakukan tes tusuk ya ini Insyaallah pasti sudah matang sudah set semua dan ini sudah bisa kita angkat dari dalam kelakat dinginkan dulu sebelum dipindahkan ke piring saji beberapa menit saja ini sudah dingin sudah saya pindahkan ke piring saji cantik ya warnanya warna-warni aromanya juga sangat wangi jika ingin memberi topping silahkan jika tidak juga silahkan tetapi saya disini akan memberikan taburan gula halus atau tepung gula sedikit saja kurang lebih setengah sendok makan sekedar untuk memberi rasa manis pada bagian atas nah ini dia hasilnya rainbow cake dengan motif baru sudah jadi sudah bisa kita sajikan untuk keluarga langsung kita potong saja yuk dari potongannya ini sangat lembut kita lihat corak bagian dalamnya yuk wah cantik ya kita bisa zoom lagi lebih dekat nah memang cantik warnanya sangat menarik dibalik warna yang menarik kira-kira rasanya seperti apa ya yuk kita coba cicip nah ini saya ambil setengah bagian bismillah enak lembut banget santannya berasa teksturnya super lembut bisa dilihat sendiri ya udah warnanya cantik aromanya wangi pokoknya ini wajib dicoba bisa juga dijadikan sebagai salah satu ide jualan oke silahkan dicoba di rumah ya semoga suka dengan resep kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati